Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Satu lagi isu hangat hari ini Yang mengaitkan Nama Anak bekas Perdana Menteri Tunduk Temah Hadir Sebelum ini kita mendengar SPRM telah membuat Satu keputusan Meminta Anak kepada bekas Perdana Menteri Untuk mengisytiharkan harta Terkini daripada Malaysia kini Satu isu hangat Anak-anak dokter Mahadir Dalam satu kenyataan Kami kumpul maklumat 43 tahun Harap sabar Anak-anak bekas Perdana Menteri Dokter Mahadir Muhammad Meminta SPRM Dan bersabar Sementara mereka Mengumpul maklumat Untuk tempo 43 tahun Menyifatkan ia Sebagai usaha yang mustahil Mokzani dan Mirzan Berkata Demikian Sebagai maklum balas Kepada ketua Peserujaya SPRM Azam Baki Yang sebelum ini Mendedahkan Kedua-dua mereka Masih belum Menyerahkan Pengisytiharan Aset Dalam satu kenyataan Petang tadi Mokzani dan Mirzan Menegaskan Bahwa SPRM telah memberi mereka 30 hari Untuk mematuhi Permintaan itu SPRM telah meminta Senarai aset Sejak 1981 Tahun ketika Bapak kami Tunduk Temahadir Muhammad Menjadi Perdana Menteri Kami sedang Menyusun Maklumat yang ada Dan melibatkan Pihak yang berkaitan Untuk membantu Dan menasihati kami Mengenai proses itu Tambah mereka Kedua-dua Adik-beradik itu Berkata Untuk mengelakkan Sebarang salah nyata Atau prasangka Adalah wajar Bagi semua pihak Untuk cermat Ketika mengulas Kes ini Ketua Peserujaya SPRM Azam Baki Lebih-lebih lagi Apabila kami Tidak dimaklumkan Mengenai siasatan Secara spesifik Selain Ia berkaitan Dengan Bapak kami Tugas di tangan Untuk mengumpul Maklumat Selama 43 tahun Adalah usaha Yang mustahil Dan kami Meminta Kesabaran Dan pemahaman Untuk memenuhi Permintaan SPRM Tambah mereka Dalam kenyataan Yang dikeluarkan Melalui firma Guaman Zarif Nizamuddin Pada Selasa Azam mengingatkan Kedua-dua mereka Boleh menghadapi Tindakan undang-undang Jika gagal Mengisytiharkan Harta Seperti diminta Dia berkata Notis Di bawah Seksyen 36 Akta SPRM Telah dihantar Kepada mereka Tetapi Tiada maklum Balas Diterima Azam juga Menyatakan Bahawa Kedua-dua mereka Boleh meminta Lebih masa Apabila tempoh Notis Tamat Pada Pertengahan Bulan SPRM Memanggil Mirzan dan Mokhzani Untuk disoal Siasat Bulan lepas Seksyen 36 Akta SPRM Menghendaki Penerima Mematuhi Mematuhi Sebarang Notis Yang dikeluarkan Oleh Suruhanjaya Itu Ini termasuk Tetapi Tidak terhad Kepada permintaan SPRM Untuk Mengisytiharkan Aset Kegagalan Untuk mematuhi Notis Itu Boleh Dihukum Penjara Sehingga 5 tahun Dan Denda Sehingga RM 100.000 Sebelum Ini Bekas Menteri Keuangan Dem Zainuddin Dan Istrinya Naimah Abdul Khalid Juga Didakwah Gagal Mematuhi Notis Yang Memerlukan Mereka Mendudakan Aset Adakah Jika Mereka Anak Bekas Pendana Menteri Dem Zainuddin Dan Istrinya Naimah Abdul Khalid Sekiranya Dapati Dibuktikan Bersalah Adakah Mereka Akan Dipenjara Ataupun Dikenakan Tindakan Undang-Undang Sekian Saja Untuk Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Terima Kasih Kerana Masih Setia Bersama Di Dalam Channel Ini Tuan Tuan Dan Puan Yang Saya Amat Hormati Semua Sebelum Ini Kita Mendengar Nama Anak Mahadir Untuk Mengisytiharkan Harta Dan Akhirnya SPRM Baru-baru Ini Dalam Satu Pengumuman Yang Mengejutkan Tunduk Tumahadir Muhammad Beserta Anaknya Sendiri Namun Tidak Disebut Mukris Di Dalam Hal Ini Dua Anak Tumahadir Berdepan Pendakwaan Jika Gagal Isytihar Harta Kepada SPRM Nah Sedera-sedera Yang Amat Diahormati Semua Sebelum Ini Kita Juga Melihat Bahwa Tumahadir Tidak Berpuasati Dengan Keputusan SPRM Ini Bahkan Di Dalam Hal Ini Beberapa Pemerhati Politik Juga Ada Membuat Kenyataan Masuk Syabudin Husin Ataupun Syabudin Dotcom Adakah Selepas Ini Mukris Mahadir Juga Akan Terlibat Dengan Pengisytiharan Harta Ini Nah Untuk Yang Terkini Dua Anak Tumahadir Berdepan Pendakwaan Sekiranya Mereka Gagal Untuk Isytihar Harta Kepada SPRM Ini Pasti Satu Kejutan Buruk Untuk Tunduk Temahadir Muhammad SPRM SPRM Belum Menerima Pengisytiharan Harta Daripada Dua Anak Bekas Perdana Menteri Tunduk Temahadir Muhammad Ketua Peseruja SPRM Tan Sri Azambaki Berkata Pihaknya Sudah Menyerahkan Notis Mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 Kepada Mirzan Dan Tan Sri Mokzani Pada Bulan Lalu Bagaimanapun Sehingga Kini SPRM Menunggu Notis Pengisytiharan Daripada Dua Ahli Perniagaan Terbabit Kalau Tidak Membuat Pengisytiharan Dalam Tempoh Yang Ditetapkan Mereka Boleh Dituduh Gagal Mengisytiharkan Harta Tetapi Mereka Boleh Membuat Permohonan Selepas Tempoh Yang Diberikan Tamat Pertengahan Bulan Ini Katanya Beliau Berkata Demikian Pada Sidang Media Selepas Program Cakna Rasuah Bersama Pengamal Media Sarawak Yang Turut Hadir Pengarah SPRM Sarawak Datuk Mohamad Zaki Hasan Dan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik SPRM Kamarudin M. Ripin Azam Berkata Banyak Perkara Lain Di Dalam Skop Siasatan Kes Berkenaan Dan Pengisytiharan Harta Adalah Salah Satu Daripada Proses Siasatan Ini Bermakna Pendakwaan Terhadap Mereka Lambat Lagi Kerana Kita Perlu Melengkapkan Siasatan Pada 18 Januari Lalu SPRM Menghendaki Mirzan Menghendaki Menghendaki Segala Aset Alih Dan Tidak Alih Yang Berada Dalam Pegangannya Sama Ada Di Dalam Atau Di Luar Negara Dalam Tempo 30 Hari Dari Tarik Notis Mok Zani Pula Disiasat Mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram EMLE TFPU EE 2001 Nah Sedara-sedara Kalau Mereka Akan Membantu Siasatan SPRM Kenapa Mereka Tidak Istiara Saja Harta Tapi Kita Nantikan Saja Sehingga Tarik Tempo Yang Ditentukan Adakah Kalau Mereka Gagal Untuk Membantu Siasatan Dan SPRM Pula Mendapati Mereka Bersalah Mereka Akan Ditangkap Masuk Penjara Adakah Perkara Ini Akan Berisiko Untuk Membuatkan Mereka Anak Kepada Tun Mahadir Berisiko Untuk Masuk Penjara Nah Ini Pasti Satu Kejutan Buruk Untuk Tun Mahadir Sudahlah Kita Lihat Tun Mahadir Hari Ini Bukan Sebagai Ahli Parlimen Tetapi Akhirnya Anaknya Pula Terlibat Dengan Penyestiaran Harta Serta Mokzani Pula Disiasat Mengikut Akta SPRM 2009 Dan Akta Pencegahan Pengobatan Uang Haram Pencegahan Pembayaan Gengenasan Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe